Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, layak itakah kita merayakan kemenangan, Masya Allah, nah sekarang Ustaz Syam mau di izin, maju lagi Ustaz Syam, nah bagaimana bisa nih mengukur ketakwaan nih ya, yang kita miliki, agar bisa menjadi tolak ukur, layak atau tidaknya kita sebagai hambanya Allah, untuk merayakan yang namanya hari raya itu seperti apa Ustaz Syam? Menijin Fadol, silahkan. Alhamdulillah, 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 Ustaz Mawalana, Maswadli, serta guru-guru kami, milakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 194. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Al-Fatih bin person Dalai'im Al-Watih je coming into east Al-Quran al- philosophy Al- Breathing ter minimum Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah al-Fatihah texto Subhanahu beledatไมニak�usted Al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihahat Al-Fatihah al-Fatihah Maka kita telah keluar dari bulan suci Ramadhan Dan goal kita adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Maka harapan kita semua keluar dari bulan suci Ramadhan Maka bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa kami sampaikan di mimbar mulia Islam itu indah Ketakwaan itu apa? Ketakwaan senantiasa digandengkan dengan perintah yang lain di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanu taqulloha haqqa tuqotih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Takwa digandengkan dengan perintah Jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri Berarti tolak ukur ketakwaan itu apa? Semakin engkau berserah diri kepada Allah Berarti semakin engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat yang lain Allah katakan Ya ayyuhalladzina amanu taqulloha wa qulu qolan sadidah Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar Maka semakin jujur engkau dalam berkata Berarti itu adalah tolak ukur semakin engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Erat daripada ikatan ketakwaan dengan kejujuran Jangan anggap diri kita adalah orang yang bertakwa Jikalau kita masih sering menipu orang lain Ada pedagang dia tipu daripada pelanggannya Ada pelanggan dia tipu daripada pedagangnya Maka ini jauh daripada tolak ukur ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih saling menipu, masih saling membohongi, mencurangi satu dengan yang lainnya Maka ini adalah bukan daripada ciri orang yang bertakwa Karena kata Allah dalam Al-Quran Ittaqulloha bertakwa Apa takwanya? Kulu qolan sadidah Ucapkanlah perkataan yang benar Kemudian Allah katakan lagi dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanu Taqulloha wal tanzhur nafsumna qaddamat liqadimu Wa taqulloha Wahai orang-orang yang beriman bertakwala kepada Allah Wal tanzhur nafsumna qaddamat liqadah Perhatikan hari esok Maka tolak ukur orang yang bertakwa itu apa? Semakin dia perhatikan hari esoknya Berarti semakin bertambah ketakwaannya Semakin dia senantiasa memikirkan kematiannya Dan hari setelah kematiannya Berarti dia orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kebalikannya apa? Semakin orang dikatakan dia tidak takut mati Dia tidak mau mikirin bekal setelah matinya Berarti dia kurang ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tolak ukur ketakwaan itu adalah bagaimana kita semakin berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyombongkan diri dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak merasa diri ini mampu dengan sendirinya Akan tetapi Bukan kita yang mampu Akan tetapi tiada upaya Tiada daya Tidak ada kekuatan Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwalah kepada Allah dan persiapkan Perhatikan daripada hari esok Lihat daripada apa persiapanmu untuk hari esok Maka orang yang paling bagus persiapannya untuk hari esoknya Dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Orang yang memandang remeh hari setelah kematiannya Berarti tolak ukurnya ketakwaannya belum bagus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari Ramadhan Makin mikirin setelah matinya Maka ini orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi tadi Kejujuran Sesama manusia Dan masih banyak lagi perintah takwa di dalam Al-Quran Sedangkan perintah takwa itu tidak berdiri sendiri Maka ada ikatan Ataupun ada daripada simpul yang erat Antara ketakwaan kepada Allah Dengan akhlak kepada manusia Orang semakin bertakwa kepada Allah Maka dia semakin bagus akhlaknya sesama manusia Akhlak terhadap keluarganya Kepada pasangannya Anak-anaknya Orang tuanya Orang-orang terdekatnya Maka dia memperbaiki daripada akhlaknya Termasuk diantara tolak ukur ketakwaan Wallahu ta'ala Jadi panjang ya penjelasan untuk bicara masalah tolak ukur ya Kasih banyak ustaz syam Jazakallah Baik Nah sekarang kita lanjut lagi Buat jaman Islam itu yang ada di rumah Kita panggil guru kita Abim Muhammad Syah Bip Ijin Bip Siap Bip Ijin Bip ya Dengan berbanyak ikhlas Katanya dan sabar di bulan Ramadan ini Orang bilang gini Aduh kayaknya udah cukup nih Saya udah berserah diri di bulan Ramadan Kayaknya saya Udah boleh kayaknya nih Layak dibilang kayaknya Untuk menangkan Atau kemenangan di harian suci ini Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Nah apakah seperti itu Modalnya Bip Mau diji penjelasannya Fadil Baik Masya Allah Siapa saja layak Seperti yang dikatakan guru kita Jeng 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 Suat maulana Artinya siapa saja layak Untuk mendapatkan kemenangan Tapi sebenarnya siapa sih Yang mendapatkan kemenangan Daripada bulan Ramadan Sehingga untuk mendapatkan Malam Idul Fitri itu Sudah mendapatkan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam suatu hadith Nabi SAW Nah ini bisa kita Bisa kalau ikhlas Ikhlas Semua orang ikhlas itu Enggak dibicarakan Tadi kan Masya Allah Ikhlas itu bagaimana Ikhlas itu tidak dengan pembicaraan Tapi ikhlas itu Diamalkan Dan siapa orang yang termasuk ikhlas Di bulan Ramadan Dikatakan Inna Rabb ta'ala Layandhur ila ibadihi Fi awali laylatin minhu Wa man nadhur ilai Lam yu'adzibhu Wa yaghfir lahum Fi akhiri laylatin minhu Inna Rabb ta'ala Layandhur ila ibadihi Allah Allah itu pasti Kalimatnya Adal lam Digabungkan dengan Fi'lul mudhorek Jadi kalimatnya Pasti Pasti kenapa Allah itu Memandang Layandhur ila ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala Memandang Kepada hambanya Dari kapan Fi awali laylatin min syahli Ramadhan Dari malam pertama Bulan Ramadhan Kita ini sudah dipandang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Ada pertanyaan Namanya anak-anak Melenial sekarang Anak genzi Namanya apa Artinya Oh berarti Kita di luar Daripada bulan Ramadhan Kita tidak dipandang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini salah Allah itu basir Allah itu memandang Kepada hambanya Baik Di dalam bulan Ramadhan Ataupun di luar Daripada bulan Ramadhan Tapi apa makna Hadis Nabi yang mengatakan Allah itu pasti Memandang kepada hambanya Di dalam bulan Ramadhan Pandangan ini Maksudnya Ana ajizibi Kan ada Hadis Gutsi Saya langsung yang memberikan balasan Artinya Pandangannya dilebihkan Rahmatnya dilebihkan Ampunyannya dilebihkan Kasih sayangnya Dilebihkan Sehingga orang itu layak Untuk mendapatkan kemenangan Bulan Ramadhan Itu semua dengan rahmat dan kasih Coba kalau Allah Tidak lebihkan ampunannya Kita tidak bisa mendapatkan Kemenangan Kenapa? Dosa kita banyak Makanya Allah katakan Dilebihkan Nabi mengatakan Dilebihkan itu pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadhan Nah hebatnya Wa menadur ili Allah itu pandang Lihat Siapa orang yang dipandang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lahadad Daripada bulan Ramadhan Khususnya malam pertama Bulan Ramadhan Tadi Masya Allah Ada pertanyaan Sudah ikhlas Itu kan niat yang bagus Sudah ikhlas Sudah niat mau ibadah Sudah niat mau baca Kur'an Sudah niat mau sholat Sudah berniat Mau bertobat Atau orang Insya Allah Mudah-mudahan saya berniat nih Mau habis lebaran Mau nikah Misalnya Karena udah kelamaan Amin Misalnya itu semua dipandang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah Masya Allah Malam pertama Masuk Ramadhan Diumumkan Isbat Besok Ramadhan Nangis dia Senang dia Mau niat Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua yang diberikan oleh Allah Makanya dapat kemenangan Mas Fadli Pertama Malam itu nama kita sudah dicap oleh Allah Orang yang tidak mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai di akhir dikatakan Sampai malam Malam terakhir itu Suri Ramadhan Malam Idul Fitri Semuanya Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah orang-orang yang layak mendapatkan kemenangan Kenapa? Dia memanfaatkan Ramadhan itu betul-betul Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba tanya Nanti malam Di malam Idul Fitri kemarin Coba kita tanya Coba Pantes gak? Artinya Pantes gak Kita ini dapat kemenangan Atau dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mendapatkan kemenangan Dengan baca Qur'annya yang kurang Ibadannya kurang Tahajudnya kurang Sedekannya kurang Masih banyak kekurangan Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita mendapatkan dua Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Allah memandang niat kepada hambanya Ketika memang sudah bagus Niat kita insya Allah Pertama Kita tidak mendapatkan azab dari Allah Dan kedua Dosa-dosa kita sudah digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Masya Allah Jadi kita lihat lagi kemarin Selama bulan Ramadhan ini ngapain aja Kalau cuma sabar Ikhlas Ngaji kagak Sholat kagak Mau ngarepin kemenangan Ini agak bisa juga ya Makasih banyak Habib Asal penjelasannya Jazakallah Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah Kita waktunya menjawab pertanyaan Masuk dari jamaah yang di rumah Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Dari Edfauzia Fadilah Wah Masya Allah Assalamualaikum Tanya dong Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya ke Ustadz Maulana Wah boleh Apakah layak Kita merayakan kemenangan Jika Masih memiliki hutang puasa Di tahun lalu Dan tahun sekarang Belum sempat dibayarkan Nah ini bagaimana Ustadz Maulana Mau nejin foto Ini Alhamdulillah sudah ada puasanya Walaupun masih banyak hutang puasanya Kepada orang-orang yang ada hutang puasanya Segeralah bayar hutangnya Ingat Bersegera akan lima Cepat-cepat sholat Cepat-cepat taubat Cepat-cepat bayar hutang Cepat-cepat Menjamu tamu Cepat-cepat Menikah Cepat-cepat Penyelenggaran jenasa Pertanyaannya Mumpung kita sudah masuk Di tanggal dua sawal nih Yuk Yang haram puasa itu Cuma satu sawal Yuk Segera bayar hutangnya Sekali lagi Segera bayar hutang puasanya Jangan nunggu lagi Jangan sampai nanti bertumpuk Sehingga ada ulama berpendapat Bayar hutangnya Tambah pidia Bayar beras sekalian Sebagai dendaknya Karena kaparatnya Kernoh Menumpuk Tapi dalam hadis disebutkan Bahkan dalam Al-Quran Membayar hutang puasa itu Sama Dengan jumlah yang dikeluarkan Artinya Yang ditinggalkan Jadi kalau satu puasa yang ditinggalkan Bayarnya juga satu Di bulan berikutnya Sekali lagi Di bulan berikutnya Jadi aman Tapi tunggu dulu Orang yang sengaja Dengarin dulu Orang yang sengaja Orang yang sengaja Tidak puasa Batal puasanya Dia sengaja Biar dia bayar Seumur hidupnya Itu puasa satu harinya Tidak mungkin bisa terbayar Jadi jangan cuma Memandang reme Perintah Allah Bukan perintahnya Tapi siapa yang memberikan perintah Ini hati-hati nih Buat kita semua Apakah layak gak? Jawabannya Layak Yang penting tadi Kata Habib tadi Ada niat tobatnya Ada niat bayarnya Itu yang paling penting Betul Tapi bukannya niat aja Ada usaha Jadi yang pertama Raih ampunan Dengan bersegera Kemudian lakukan ibadah Sebagai menutup kekurangan Kemudian ada usaha Masya Allah Nih Kita dulu jangan kemarin-marin Ustadz nih Kita lanjut lagi nih Karena soalnya saya mau ini Mau nanya sama Ustadz Ustadz Izi nih Ustadz nih Kalau kita merayakan kemenangan Dengan sujud syukur Boleh gak? Contoh nih mungkin Seandainya tim sepak bola Yang saya idolakan Menang Anu Selebrasi Tim sepak bola Iya Selebrasi Selebrasi Boleh gak Ustadz Sujud syukur Jawabannya itu Boleh-boleh saja Cuma dalam hal ini Kita lihat kan Harus menutup aurat Harus uduh Tapi kalau reaksi itu boleh Karena Sujud syukur itu karena dua hal Satu Karena mendapatkan nikmat Yang kedua Karena terhindar dari bahaya Kalau ada unsur judinya gimana Ustadz? Yang jelas sujudnya Gak usah uduh Gak boleh Tapi kalau menang Gak ada urusan Kita harus sujud syukur Karena kemenangan Gak ada urusan itu Judi-judinya Yaudah nanti kita lanjut lagi Dengerin tuh jamaah Jangan ya Apalik kalau ada judinya Nanti kita lanjut lagi ya Biar kita coba Makin pede Makin yakin Bahwa di hari kemenangan ini Kita benar-benar menang Orang-orang yang menang Bukan-bukan orang yang merugi Setelah yang satu ini Tetap di selamih dinda Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Menang bola Bukan menang bola Bukan menang tubi Bukan menang tubi Terima kasih telah menonton!